Halo, ini adalah tampilan interaktif e-book, cara membuat tour quotation Jakarta-Jogja Overland. E-book ini merupakan solusi terkini bagi Anda para pemilik Biro Perjalanan Wisata, agar tidak ketergantungan lagi pada staff tour planner yang kapan saja bisa meninggalkan perusahaan Anda dan mengangkut data penting dalam pembuatan paket wisata. Make your tour inquiry in a minute, yaitu bagaimana menjawab permintaan paket wisata dalam beberapa menit. Pada e-book ini, Anda akan mempelajari bagaimana membuat paket wisata Jakarta-Jogja Overland, mulai dari awal hingga penggunaan di smartphone. Kami telah menemukan solusi hitung cepat dalam pembuatan form kalkulasi biaya paket wisata tanpa harus input harga komponen wisata, tanpa harus membuat ulang tour itinerari, tanpa khawatir konfidensial tarif diketahui oleh staff Anda. Ini adalah persyaratan yang harus Anda siapkan sebelum membeli e-book cara membuat tour quotation Jakarta-Jogja Overland, di antaranya adalah komputer Windows 10 atau di atasnya, Microsoft Excel versi 2016 atau di atasnya, akun Outlook dan OneDrive, HP Android versi 8 atau di atasnya, dan koneksi internet cepat. Anda dapat mengakses materi melalui halaman indeks. Silakan ikuti tiap materi mulai dari pendahuluan hingga penggunaan TCC24, dengan cara klik link, contohnya pada bab 1, Pendahuluan, Materi Pertama. Pada Primateri Pembelajaran, Anda dapat melihat cara cek versi Windows dan Microsoft Office Anda dengan cara mengeklik tautan di sebelah kanannya. Siapkan buku catatan dan ikuti materi pembelajaran secara urut dan seksama. Scroll ke bawah dan ikuti materi kedua. Biasakan membaca sebelum action. Pada materi kedua dijelaskan mengenai pengertian paket wisata, pengetahuan dasar penyusunan paket wisata, dan contoh paket wisata dalam beberapa bentuk. Kita lanjutkan materi ketiga, yaitu membahas tentang jenis-jenis paket wisata dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih dan membuat paket wisata. Materi keempat, Belajar membuat pola perjalanan. Di sini akan dijelaskan apa itu tur IT Nerari. Apa saja yang harus dicantumkan pada tur IT Nerari berikut fungsi dari tur IT Nerari. Anda bisa akses link video penjelasan tentang apa itu tur IT Nerari. Sebagai tour planner, Anda juga sebaiknya memahami fungsi tur IT Nerari dan pola perjalanan wisata serta pengetahuan dasar yang perlu Anda kuasai untuk membuat jadwal perjalanan wisata. Bab 2, Pre-Kalkulasi Biaya Pada bab ini kami akan membahas tujuh topik bahasan, yaitu cara membuat namebox, apa itu data validation, data validation lanjutan, input data sheet FAQ, integrasi sel antar sheets TCC24, integrasi sheet TCC dengan FAQ, dan mengubah nama komponen wisata. Materi 2.1, Membahas Cara Membuat Namebox Dalam format hitung cepat TCC24 ini, namebox sangat berperan dalam menyajikan drop-down list pilihan nama komponen wisata dan rumus kalkulasi biaya. Sebelum melakukan download file latihan, buatlah folder baru di komputer Anda, misalnya TCC. Selanjutnya, download file Excel latihan 1 dan ikuti tutorial video cara membuat namebox. Dengan menggunakan namebox, Anda dapat membuat formula yang lebih mudah dibaca dan diedit. Misalnya, Anda dapat menggunakan nama yang deskriptif untuk mengacu ke sel atau rentang sel dalam formula, sehingga formula tersebut lebih mudah ditemukan. Materi 2.2, Membahas Tentang Apa Itu Data Validation Data Validation adalah fitur pada Microsoft Excel yang digunakan untuk membatasi jenis data yang dapat dimasukkan ke dalam sel tertentu dan ditampilkan dalam drop-down list. Pada TCC, data validation yang digunakan hanya ada satu, yaitu list. List digunakan untuk membatasi nilai yang dapat dimasukkan ke dalam sel menjadi pilihan dari daftar namebox yang ditentukan. Materi 2.3, Data Validation Lanjutan TCC 24 Jakarta Jogja Overland Tour terdapat enam area hotel, yaitu area Malioboro, Adi Sucipto, UGM, Parang Tritis, Kaliurang, dan area lainnya. Jika pada sel tertentu dipilih area Malioboro, maka rentang namebox otomatis hanya mencantumkan list hotel pada area Malioboro saja. Data validation ini akan membantu Anda dalam memilih secara cepat dan akurat listing nama vendor hotel sesuai dengan area yang telah dikelompokkan. Pada materi ini, Anda akan diajarkan bagaimana membuat data validation secara bertingkat dengan kombinasi fungsi IF. Materi 2.4, Input Data Sheet FAQ Silakan download file Excel latihan 4 terlebih dulu. Selanjutnya ikuti tutorial video cara input data sheet FAQ. Sheet FAQ berfungsi untuk menampung hal-hal yang sering ditanyakan oleh tour planner dalam menerima order tour inquiry. Mulai dari nama grup, jumlah wisatawan, pilihan moda transportasi, pilihan tempat makan, tempat dan aktivitas wisata, hotel dan komponen pendukung lainnya. Tour planner cukup entry data secara manual pada sel yang berwarna hijau. Memilih data validation drop-down list pada sel yang berwarna orange dan membiarkan sel yang berwarna abu-abu karena sudah auto-generate. Selanjutnya pada baris ke-79 sampai ke-83, akan muncul harga paket wisata per orang dalam mata uang rupiah secara otomatis sesuai jumlah peserta wisata yang disampaikan oleh klien. Materi 2.5, Integrasi sel antar sheets TCC24 Silakan download file Excel latihan 5 terlebih dulu dan simpan pada folder TCC di komputer Anda. Selanjutnya, ikuti tutorial video cara integrasi sel antar sheets TCC24. File TCC yang terdiri dari 8 sheets, masing-masing memiliki fungsi yang saling terintegrasi untuk membantu tour planner dalam menanggapi tour inquiry dengan cepat hanya dalam hitungan menit. Silakan pelajari masing-masing fungsi sheets dengan cara klik tautan video penjelasan pada sebelah kanan teks. Dengan memahami apa fungsi masing-masing sheets pada file TCC, Anda akan semakin mudah mempelajari tutorial berikutnya. Materi 2.6, Integrasi sheet TCC dengan FAQ Sheet TCC berfungsi untuk menentukan harga paket wisata dan menghindari salah perhitungan yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Jika biaya yang dihitung tidak mencakup semua pos pengeluaran, maka penyelenggara tour berpotensi mengalami kerugian. Dalam TCC ini, semua komponen utama mulai dari fixed cost, variable cost, hingga pengeluaran terkecil sekalipun sudah terukur dalam format kalkulasi biaya. Kemudahan yang akan didapat oleh Anda adalah mendapatkan beberapa biaya paket wisata sesuai pilihan hotel tanpa harus menghitung ulang. Untuk melakukan integrasi sheet TCC dengan FAQ, Anda bisa menyalin dan tempel sesuai formula yang tercantum pada e-book ini. Materi 2.7, Mengubah Nama Komponen Wisata Komponen Wisata pada sheet TCC24 terdiri atas kategori transportasi beserta turunannya, akomodasi beserta turunannya, konsumsi beserta turunannya, aktivitas wisata, dan komponen pendukung lainnya. Nama komponen tersebut saling terintegrasi antara file TCC, khususnya pada sheet DL, FDES, dan IFTRANS dengan file database. Artinya, jika Anda ingin mengubah nama komponen pada database, maka pada file TCC khususnya pada sheet DL, FDES, dan IFTRANS juga harus diubah dengan tekst yang sama persis. Materi bab 2 tentang pre-kalkulasi biaya, selesai. Bab 3. Kalkulasi Biaya Paket Wisata Materi 3. Poin 1, Membuat V-Lockup Harga Komponen Wisata pada sheet TCC. Awali setiap materi dengan download file Excel, kemudian sebelum membuka link video tutorial, sebaiknya membaca bahan bacaan pada e-book ini. Dalam TCC24, V-Lockup digunakan untuk mencari harga komponen wisata yang telah di-input pada file database konfidensial tarif dan tersimpan di akun OneDrive. Sehingga ketika membuat konstruksi biaya paket wisata, Anda cukup memilih nama komponen wisata dan selanjutnya harga akan muncul secara otomatis pada form kalkulasi biaya. Perhatikan struktur dasar fungsi V-Lockup. V-Lockup, kurung buka, nilai yang dicari, tabel array, kolom indeks number, rank underscore lookup, kurung tutup. Catat, sebelum menggunakan rumus V-Lockup, Anda harus menyamakan nama komponen wisata yang ada pada file TCC Sheet DL dengan file database konfidensial tarif yang tersimpan di akun OneDrive. Pada materi ini, disertakan rumus-rumus V-Lockup berdasarkan zona dan rumus lainnya yang tinggal Anda salin dan tempel pada lembar kerja Excel. Materi 3, poin 2 membuat rumus perkalian pada sheet TCC. Download file latihan 9. Pada materi ini, Anda akan diajarkan membuat rumus perkalian pada sheet TCC, kolom F. Anda bisa menyalin rumus yang tersedia pada e-book ini. Selanjutnya tinggal tempel pada lembar kerja Excel. Selengkapnya, silakan ikuti tutorial video cara membuat rumus perkalian sheet TCC. Materi 3, poin 3 membuat rumus perkalian pada sheet TCC. Download file latihan ke-10, menyusun rate construction hotel 1. Pada materi ke-10 ini, Anda akan belajar memahami susunan konstruksi biaya paket wisata. Apa saja komponen yang termasuk fix dan variable cost, menjumlahkan total cost, menambahkan margin profit, mengetahui berapa net sell-nya, membuat rumus free of charge, dan membuat harga untuk komisi agent. Silakan salin rumus pada formula bar-tour costing hotel 1 dan tempel pada lembar kerja sesuai panduan dalam video tutorial. Materi 3, poin 4. Meng-copy rate construction hotel 1 ke hotel lainnya. Pada materi ini, Anda cukup melakukan copy rumus formula yang sudah dibuat pada hotel 1. Selanjutnya, pada sheet TCC, blok sel mulai dari O6 sampai O61. Ctrl-C, copy, letakkan kursor pada sel W6, lalu Enter. Kemudian edit formula pada sel sesuai panduan pada video tutorial video cara copy rate construction hotel 1 ke hotel lainnya. Bab 3 tentang kalkulasi biaya. Selesai. Bab 4, penggunaan TCC24. Materi 4.1, mengubah image header. Pada materi ini, membahas tentang membuat image header yang akan diletakkan pada sheet offering dan itinerari. Ada dua cara dalam membuat image header, yaitu dengan menggunakan aplikasi Photoshop di PC atau menggunakan foto editor online di browser. Materi 4.2, proteksi files dan sheets. Inilah keunggulan TCC Turcos Calculation 2018 hingga 2024. Yaitu keamanan data konfidensial tarif dan tersembunyinya form kalkulasi biaya dalam penyusunan harga paket wisata bagi karyawan perusahaan Anda. Staff cukup diberi akses 4 sheets saja. Sheet FAQ, offering, itinerari, dan sheet kurs dolar. Sedangkan sheets lainnya, hanya Anda selaku owner dan orang yang sangat Anda percayai untuk mengakses sheets konstruksi biaya dan lainnya. Proteksi files dan sheets diperlukan untuk mengamankan formula kalkulasi biaya dan data konfidensial tarif dari upaya pencurian oleh staff yang akan resign dan membuka usaha baru sejenis dengan induknya. Hal ini sering terjadi pada bisnis ini. Requitment staff fresh graduate yang diharapkan menjadi aset perusahaan justru menjadi pesaing induk semangnya setelah mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dalam penyusunan paket wisata, kolega, maupun pelanggan. Materi 4.3 Membuat file TCC untuk staff Ini adalah materi yang paling penting. Pada materi ini, Anda akan diajari cara menyembunyikan sheet DL, TCC, FTRANS, dan IFDES yang harus Anda jaga kerahasiannya. Targetnya, staff sales marketing cukup entry data melalui sheet FAQ. Selanjutnya, tinggal sebutkan tiga pilihan harga mulai dari yang terendah hingga tertinggi kepada calon pelanggan, kemudian save as sheet itinerary ke PDF. Materi 4.4 Cara menggunakan TCC di HP Android Pertama, buka WhatsApp di PC atau laptop. Kedua, kirim file 4D1N Jakarta Jogja Pola 1X LSM sebagai lampiran ke nomor Anda sendiri dan staff Anda. Selanjutnya, ikuti tutorial video cara menggunakan TCC di HP Android. Materi 4.5 Edit dan update database confidential tarif Anda tak perlu membuka laptop atau PC, cukup pakai HP yang sudah terinstall aplikasi Outlook dan OneDrive. Silakan ikuti tutorial video cara edit dan update database confidential tarif. Pastikan hanya Anda yang dapat mengakses Outlook dan OneDrive. Materi 4.6 Cloning basic cara mengubah pola perjalanan Selamat! Saat ini Anda sudah memiliki satu file TCC Jakarta Jogja Overland 4 hari dengan pola 1, yaitu 2572. 2572 artinya, hari pertama terdapat 2 aktivitas, hari kedua 5 aktivitas, hari ketiga 7 aktivitas, dan hari keempat ada 2 aktivitas. Pada materi pelatihan ini, kita akan melakukan cloning dari file 4D2572 menjadi pola perjalanan 4D2772. Jika Anda sudah menguasai cara melakukan cloning dari pola 1 ke pola 2, silakan kembangkan ke pola berikutnya. Bab 4 penggunaan TCC24 selesai. Terima kasih telah menyimak preview e-book cara membuat tour quotation Jakarta Jogja Overland. Salam hangat dari founder TCC1824, Hartoko Edo. Terima kasih telah menonton!